hai teman-teman semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya merba tv apa kabar hari ini mudah-mudahan kabar teman-teman hari ini cerah, sehat, berkah umur amin amin ya rabbal alamin oke seperti biasa nih teman-teman disini ada sebuah video yang berjudul tentang Sherish Malaysia judulnya melur untuk firdaus ini sungguh luar biasa membuat kita baper teman-teman ini sangat-sangat bagus ya jadi video ini saya ambil dari salah satu facebook ya teman-teman oke langsung saja kita react sama-sama videonya let's go oke langsung kita play ya cantiknya ya ganteng juga ini cuplikannya sangat sedikit teman-teman tapi kisahnya ini bagus sekali ya membuat kita harus berani untuk menjadi sebagai suami atau imam yang baik dan hidup dan matiku padamu wish ma sha Allah kaget yang laki-laki Allah wa Akhola Allah wa Akhola semua Allah wa Akhola sungguh luar biasa ya Allah berikan jodoh yang baik untuk kita mudah-mudahan yang belum dapat jodoh semoga disegerakkan mendapatkan jadah yang baik ini akan tayangnya bagus ini kan ya teman-teman ya oke ini bagus teman-teman filmnya ya tak sabar nanti saya lihat seri lengkapnya ya teman-teman ini cuplikan dipotong-potong jadi sungguh luar biasa teman-teman bisa menjadikan sebuah contoh untuk kita ya contoh apa contoh agar kita berani menikah ya seperti itu menurut dengar menurut Hmm Tidak, 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 Tidak. Tidak, 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 Tidak. Tidak, 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 Tidak punya karakter atau ahlak yang baik maka Allah akan datangkan istri yang baik juga terkadang ada juga kita memiliki ahlak yang baik atau karakter yang baik atau ilmu yang baik juga teman-teman terkadang Allah kirimkan jodoh kita yang memiliki ahlak yang kurang baik berani sama suami ada juga tapi kita sebagai suami Allah tidak bakalan mengirimkan apa karakter wanita yang tidak mampu kita ubah misal karakter jelek teman-teman ya wanita karakternya tidak baik atau ahlaknya tidak baik Allah kirimkan kepada kita berarti Allah percaya kepada kita bahwa kita ini ya bisa merubah wanita ini menjadi lebih baik seperti itu teman-teman jadi jangan khawatir kita tidak bisa mendidik istri kita dengan baik Allah akan bantu Allah akan tolong Allah akan urus semuanya kalau kita bertakwa kepada Allah mudah-mudahan sekali lagi Allah kirimkan jodoh untuk rekan-rekan atau teman-teman dari Malaysia atau dari Indonesia yang masih belum dapat jodoh amin amin ya Allah oke itulah video hari ini mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang baik kita akhiri dengan kelimat Alhamdulillahirrahmanirrahim